Sat Reskrim Polres Oku akhirnya menembak mati Edi Susanto yang sudah menjadi depo polisi dari tahun 2017 lalu, pelaku perampok yang dikenal sadis dan memiliki ilmu kebal ini tumbang setelah sebelumnya mencoba melakukan perlawanan dengan menembak polisi yang akan menangkapnya. Jajaran Resmo Tim Singa Ogan menembak mati penjahat Kambuhan, setelah terjadi kontak tembak antara pelaku saat dilakukan penyergapan pada minggu di salah satu rumah di Desa Batu Kuning Kecamatan, Batu Raja Barat Ogan Komering Ulu. Akibatnya pelaku bernama Edi Susanto 32 tahun warga dusun 4 Desa Banuwayu Kecamatan, lubuk batang Ogan Komering Ulu harus dilumpuhkan dengan timas panas lantaran mencoba kabur dan membahayakan petugas. K. Polres Oku AKBP Arief Hidayat Ritonga melalui Kasat Reskrim Polres Oku AKP Priyatno, mengungkapkan, pelaku merupakan salah satu DPO yang memang menjadi target bagi Polres Oku, pasalnya, tersangka memang terkenal meresahkan dengan berbagai tindak pidana kejahatan yang telah dilakukannya. Tercatat dari hasil penyelidikan petugas pada tahun 2017, tersangka berhasil menggasak uang tunai, sebesar 250 juta. Dengan tindak kejahatan pecah kaca di kawasan Kelurahan Air Gading, lalu pada tahun yang sama, tersangka juga melakukan tindak pidana penganiayaan dengan modus melakukan penusukan sejumlah 9, tusukan di TKP Desa Banuwayu Kecamatan, lubuk batang. Nah, untuk pelaku ISM ini memang seorang residentis pada tahun 2017 pernah melakukan modus pecah kaca dan berhasil mengambil duit kurang lebih 250 juta. Dan sudah diponis kurang lebih 1,8 tahun. Kemudian beberapa kali melakukan tindak pidana di sini tahun 2017 tersebut, dan juga melakukan tindak pidana penganiayaan yang menusuk hampir 7 tusukan di daerah Banuwayu. Dan dari hasil penyelidikan, beberapa kali tersangka IS telah melakukan tindak pidana bongkar rumah, gembos ban, dan beberapa kali juga melakukan penganiayaan. Yang dikenal, IS ini melakukan perbuatan dengan cara-cara yang sadis. Yang berhasil kita amankan dari tangan tersangka apa saja? Dari hasil penangkap itu dapat diamankan 1 bucut senti, rakitan revolver, 1 milah pisau, 1 unit handphone yang dibuka dari hasil lompar rumah, dan beberapa yang kami duga jimat yang ada di dalam mobil. Dari tangan tersangka didapat senja api rakitan 2 butir peluru, 2 selongsong peluru di, 1 tenaga kuda. Dari Kabupaten Oku Sumatera Selatan, Tim Liputan BNews TV BNews TV